Ya, kamera yang satu ini digadang-gadangkan akan menjadi penerus atau bahkan menjadi pengganti dari Canon EOS M50 Ya, kamera ini memiliki fitur yang sedikit lebih tinggi daripada Canon EOS M50 Ya, walaupun masih sama-sama APS-C dan memiliki sensor yang sama Tapi, ya ada sedikit yang lebih diunggulkan daripada seri EOS M-nya sendiri Karena kamera ini adalah seri RF Jadi, siapakah pendatang baru ini? Ya, dia adalah Canon EOS R5T Pengganti Canon EOS M50 Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Helmi Turiza Ya, di awal bulan Februari 2023 ini Canon official dari berbagai negara resmi meluncurkan kamera segmen menengah terbarunya nih teman-teman Ya, kamera itu adalah Canon EOS R5T atau Canon EOS R50 ya teman-teman Nah, dari video-video yang dikeluarkan oleh beberapa sumber dari Canon sendiri Baik itu Canon Asia, Canon Australia dan Canon Eropa Ya, Canon EOS R50 ini digadang-gadangkan akan menggantikan peran dari kamera Canon EOS M50 nih teman-teman Yang mana kita udah tau sendiri lah teman-teman ya Canon EOS M50 itu adalah Canon terbaik dan terlari sepanjang masa Yang mana kamera Canon EOS M50 ini udah jadi andalan banyak orang ya teman-teman Dan di channel saya juga sangat sering sekali membahas tentang Canon EOS M50 ini nih teman-teman Nah, jadi apakah ini akan menjadi kabar baik atau kabar buruk untuk pengguna Canon EOS M? Ya, langsung aja kita simak videonya Nah, jadi yang pertama saya akan kasih taukan kepada teman-teman Apa aja spesifikasi dan keunggulan dari Canon EOS R50 ini nih teman-teman Ya, jadi untuk sensornya kamera ini menggunakan sensor CMOS APS-C ya teman-teman Masih 24,2 megapiksel Masih sama dengan Canon EOS M50 ya teman-teman Tapi disini menggunakan prosesor Digic X atau Digic 10 Beda dengan M50 yang masih menggunakan Digic 8 Dan yang diunggulkan dari Canon R50 ini adalah scene intelligent auto-nya teman-teman Disini menggunakan Advance E Plus ya teman-teman Ini lebih keren daripada Canon EOS M50 teman-teman Nah, jadi kamera akan mendeteksi secara otomatis ya teman-teman Scene yang ada di depannya nih Pokoknya ini sangat keren sekali Jadi bisa dibilang ini akan menjadi mode otomatis yang sangat diunggulkan dari kamera ini nih teman-teman Nah, jadi untuk mode ini akan menghasilkan cahaya yang sangat lembut dan lebih terlihat teksturnya Nah, jadi mode ini sangat membacu sekali untuk mengantasi masalah overexposure Nah, kemudian untuk mode autofocus disini memiliki eye autofocus Nah, teman-teman bisa lihat sendiri Itu akan memfokuskan pada mata objek Nah, teman-teman Jadi fokusnya juga akan mengejar pada subjek yang bergerak nih Walaupun secepat apapun subjek yang bergerak kita bisa pilih nih teman-teman Dan disini juga bisa mendeteksi subjek yang berbeda ya teman-teman secara otomatis Baik itu ke manusia, ke hewan, ataupun ke kendaraan ya teman-teman Dan kemudian untuk high speed continuous shootingnya nih teman-teman Nah, disini bisa sampai 15 fps untuk electronic shutternya teman-teman Yang mana pada Canon M50 hanya bisa mendapatkan 10 fps nih teman-teman Dan ini lumayan bisa menjadi andalan untuk motret spot ya teman-teman Dan kemudian untuk mode videonya teman-teman Nah, disini sangat diunggulkan sekali karena untuk perekaman videonya bisa 4K 30 fps dan itu tanpa cropping teman-teman Dan itu sangat keren sekali, itu yang tidak dimiliki oleh Canon M50 Karena di Canon M50 itu masih mengalami cropping di 4K 30 fpsnya nih teman-teman Jadi di R50 ini sudah sangat keren sekali untuk 4Knya Ya, kemudian untuk perekaman video juga nih teman-teman Disini memiliki close up demos mode Nah, ini sangat keren juga ya teman-teman Karena untuk kita yang mereview produk Nah, misalnya untuk mereview produk Nah, jadi autofocusnya itu akan mengejar sendiri ke produk yang kita tunjukkan ke kamera Nah, ini juga keren sekali yang biasanya normalnya akan ngeblur ya pada objek yang kita tunjukkan ke kamera nih teman-teman Dan untuk video vlogging disini juga memiliki IS ya teman-teman Jadi image stabilizernya juga lumayan keren Dan kemudian untuk foto Nah, ini yang sangat keren sekali nih teman-teman Jadi untuk fotonya Baik kita mengambil foto yang miring Itu akan menjadi level pada kameranya nih teman-teman Itu sangat keren sekali ya teman-teman Jadi kita nggak perlu takut kalau gambar itu menjadi miring Jadi di kamera ini akan otomatis menyesuaikan level dari foto kita nih teman-teman Oke, kemudian disini ada isi connection with smartphone Nah, jadi sangat mudah sekali mengkoneksikan kamera dengan handphone ya teman-teman Jadi kita bisa transfer seluruh foto atau video itu langsung ke HP Dan disini ditawarkan dengan low energy teman-teman Dimana untuk di kamera Canon M50 itu saya rasa masih boros baterai saat kita men-transfer file tuh teman-teman Tapi disini ditawarkan wifi bluetoothnya low energy Nah, saya rasa itu lumayan sangat membantu ya teman-teman Dan untuk seri SR50 ini Ini menawarkan dengan dua warna teman-teman Ada warna hitam dan warna putih Oke, kemudian kita akan lanjutkan ke unboxing Dan saya akan beritahukan kepada teman-teman Berapakah harga dari Canon SR50 ini Ya, jadi dari Canonnya sendiri memberikan harga untuk body only itu sekitar 680 USD Atau berada di kisaran 10 jutaan lah teman-teman Dan untuk harga body plus lensa Disini kan mendapatkan lensa RFS 1845 nih teman-teman Jadi untuk harga body dan lensa kitnya itu di kisaran 13 juta Dan kemudian untuk kalau teman-teman mau yang paket komplit nih teman-teman Misalnya mendapatkan lensa kit 1845 Dan kemudian mendapatkan lensa RFS 55210 Nah, itu termasuk lensa zoom ya teman-teman Ataupun lensa tele Nah, disitu teman-teman akan dikenakan 1029 USD Atau sekitar 15,5 juta nih teman-teman Oke, jadi untuk harganya ini masih masuk akal ya teman-teman Masih bisa lah Kalau untuk entry level masih cocok untuk harga segini ini masih bisa dibilang murah ya teman-teman Beda dengan yang kelas profesional itu udah sampai ke 30 juta, 40 juta Nah, begitu teman-teman Nah, kalau dibandingkan dengan Canon M50 Waktu pertama kali keluar 2018 itu adalah sekitar 12 juta sampai 13 juta Nah, oke teman-teman Jadi saya rasa sekian dulu untuk Canon R50 hari ini Sekian dari saya Helmut Riza Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh